Mungkin hanya Prabowo yang bisa tengahi konflik Jokowi sama Megawati Kita hari ini mencari duit 400 jen itu sulitnya minta angkut Untuk IKN maupun Kemenhan Akhirnya dapetnya dari mana? Utang Jangan ngajari dik berenang Pak Pak Prabowo itu lebih senior daripada sampean Iya betul Sekalanya punya Ya bagaimana ya perasaan saya Saya kira saya juga manusia kan Manusia kan punya perasaan Ya tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya Masa mendukung-dukung Dukung-dukung-dukung Partai Kandupe didukung-dukung Halo teman-teman perspektifku Waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Dan semoga selalu diberikan kesehatan Seperti biasanya kali ini tentunya masih bareng sama aku disini Dan kalau bareng sama aku Aku ingin mengajak kalian untuk Kemenjari Info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik Dan seperti biasanya juga Tidak usah terlalu banyak babi bu Yuk langsung aja kita tonton videonya Mungkin hanya Prabowo yang bisa tengahi konflik Jokowi sama Megawati Ceritanya gimana itu bang? Jadi belum lama ini kan Megawati bilang Kalau hubungan dirinya sama Jokowi baik-baik saja Tapi setelah itu Megawati nyebut Kalau anggapan orang bahwa hubungannya bermasalah dengan Jokowi itu Gara-gara PDIP menolak keinginan tiga periode Pernyataan yang terakhir ini justru menunjukkan bahwa hubungan mereka emang gak baik-baik aja Soalnya pernyataan itu jelas tujuannya buat memframing Bahwa Jokowi lah yang minta ke PDIP agar bisa menjabat tiga periode Padahal jelas-jelas Jokowi sendiri udah berkali-kali menolak wacana itu Selain itu juga untuk membangun citra positif PDIP Biar terkesan berani menolak keinginan yang melanggar konstitusi Nah hubungan bermasalah antara Jokowi sama Megawati ini juga tergambar dalam sikap PDIP beberapa bulan ini Terhitung sejak pilpres bulan Februari lalu PDIP terus melakukan bombardir serangan terhadap pemerintah Mulai dari isu kecurangan pemilu Menyebut gibran supir truk yang di bawah umur Hingga menyebut bahwa demokrasi lagi bermasalah Terutama yang terus digoreng adalah soal dinasti politik Terus apa kaitannya sama Prabowo? Nah diakui apa tidak Konflik ini emang ada kaitannya sama Prabowo Soalnya dipilihnya Gibran jadi wakil dia Jadi ikut memperuncing konflik antara Jokowi sama Megawati Gara-gara itu kan calon dari PDIP Yakni Ganjar Pranowo suaranya nyungsep Karena simpatisannya beralih dukung 02 Sebenernya pada bulan April lalu Prabowo sendiri udah pernah bilang pengen mempertemukan Jokowi sama Megawati Mungkin belum terlaksana karena posisi Prabowo saat ini masih Menteri Jokowi Jadi kemungkinan ketika sudah dilantik Jadi Presiden RI Prabowo bisa mewujudkan hal itu Soalnya konflik seperti ini bakal kontraproduktif sama berjalannya pemerintahan ke depan Terutama karena Gibran Putra Jokowi bakal memerintah satu periode ke depan jadi wakil Presiden Pasti hubungannya bakal makin rumit tuh sama PDIP Di samping itu ketum Gerindra ini juga kan emang punya kedekatan sama Jokowi maupun Megawati Sehingga pertemuan keduanya sangat mungkin bisa diwujudkan hanya dengan perantara Prabowo Bener sih Pak Prabowo itu deket dengan Ibu Megawati Dan mungkin ada kemungkinan kalau misalkan Ibu Megan dan juga Pak Jokowi akan membaik dengan perantaranya Pak Prabowo Tapi kalau kita melihat sejarah ketika Ibu Megawati tidak baik-baik saja nih sama Pak SBY Padahal disitu Pak SBY sudah berupaya nih membangun komunikasi dengan Ibu Megawati Dimana disitu juga dibantu oleh suaminya Ibu Megawati ya Pak Taufik Emas Tapi hasilnya ya nihil Berarti dalam artian disini ini bukan tentang siapa perantaranya aja yang terpenting Tapi tentang orangnya juga Semisalkan disini Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ingin nih ya ingin mendamaikan Ingin memperbaiki hubungan ya Pak Prabowo ingin memperbaiki menjadi perantara antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega Tapi kalau Ibu Meganya nggak mau kan ya percuma Kita hari ini mencari duit 400 jen itu sulingnya minta amput untuk IKN maupun kemenhan Akhirnya dapatnya dari mana utang Gusin mulai cerita itu Lalu apa yang makanan menu apa yang kamu mau kasihkan? Daging, ikan, ayam, susu, daging sapi kita belum bisa sembada Mau impor ya, ayo aku tau loh Ayo, ayo, awas loh Ini mau impor loh Ini menarik banget Benar, ini menarik dari caption yang ada di videonya Atas kepotong sih, jadi aku bacain aja ya Merendahkan program Pak Prabowo tapi lupa jateng di pimpin ganjar Pemecah rekor UMR terendah se-Indonesia Mending prestasi banyak kali aksi Ya, ya gimana ya Tapi buktinya Menang sih Pak Ganjar gimana dong? Gimana Pak Ganjar? Ya mungkin nanti di 2029 Pak Ganjar bisa coba lagi lah ya Mungkin PDIP masih mau untuk mengajukan Pak Ganjar Mau mengusung Pak Ganjar di Pilpres nanti mungkin ya Mungkin Pak Prabowo Beliau adalah seseorang yang tumbuh besar Udah cukup manis Nggak usah keloyongan, ngalor, ngidul, ngitan, ngulon Mencari belas kasihan, mencari dukungan pemimpin-pemimpin partai Tambah malu-maluin aja Malah kelihatan kalau nggak punya harga diri Jadi bahan buli-bulian akhirnya Udah sekarang gini aja Kumpulkan pendukung-pendukungnya sampean Yang bau pantras yang turut mendalan itu Biasanya itu Siapa namanya? Tifa 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 Siapa lagi itu? Banyak itu Kumpulkan Ajak mendirikan partai baru Bisa ada prestisi gitu loh Bisa ada gengsi gitu loh Masa mendukung-dukung Dukung-dukung Partai nggak untuknya didukung-dukung Dukungnya itu loh ya salah Mereka mau mendukung Pak Prabowo Misalkan Karuan Dukung-duk Gerinda Eh Gerindra Ya Apalagi Pak Anis Siapa Pak Prabowo Mereka senggul-senggul Ketoknya Melas Pak Prabowo Berangkat dari keluarga Baik-baik Betul Ujung-ujungnya nuturi Jangan ngajari Tidak berenang Pak Pak Prabowo itu lebih senior Daripada sampean Iya Betul Segalanya punya Segalanya mendukung Partai punya Modal gede Pendukungnya banyak Gak nak kurangi lah Pak Lihat sampean Nguwe niki Wah Wiss Mana Gaya lama masih dipakai Wissan 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 Sama Pak Ahok Becik Ahok Membantah Loh Ini kok gak izin lah sampean Lius gaya-gaya ini kok ditinggal lah Sekarang fokus Ajak pendukung-pendukungnya sampean Ngedekno partai Ya Sampai ke daerah-daerah Tapi jangan lupa Beniso Majunya Pres Juga Benanti di daerah-daerah Juga punya wakil Sampean punya Kepanjangan tangan Cero Dono geng sini Bukan jadi Apa namanya Wayang nanti Jadi ngalur Ngi dulu Bojarid dalangi Oke Tifa Tifa bela Tifa bela Disitu bantu Pak Anies Kasian Ajak mendirikan partai aja Ajak mendirikan partai Masa kok Keloyok Ini aku setuju banget sih Emang Agak lucu ya Pak Anies ya Padahal Dulu itu Ini sempat Apa ya Waktu denger Pak Anies Di Pilpres kemarin Debat Pilpres itu Membuat Banyak orang Itu Sakit hati juga Karena Tidak menyangka Seorang Pak Anies Baswedan Yang katanya Seorang yang Sangat cerdas Katanya ya Tapi bisa Mengucapkan hal Sefatal itu Menurutku Ya itu fatal banget sih Menurutku Terus Kalau diingat dari sejarah Padahal dulu Pak Anies itu Untuk bisa jadi Orang nomor satu Di Jakarta Ya yang dukung Pak Prabowo Habis itu Pernah ngomong Kalau Pak Anies Tidak bakal maju Untuk jadi presiden Semisalkan disitu Masih ada Pak Prabowo Itu Pak Anies Pernah ngomong Kayak gitu Terus Pak Anies juga Pernah ngomong Kalau tidak mau Dan tidak akan Menjadi barisan Orang Yang Berhian dengan Pak Prabowo Tapi buktinya Ya Seperti itu Dan Waktu di Pilpres Kemarin Debat Pilpres Tiba-tiba Ngasih Kayak gitu Nilai 11 dari 100 Kayak sok Paling Ini banget lah Pak Anies Paling pintar banget lah Ya gitu Pak Anies itu Terus habis itu Sekarang di Pilkada Pak Anies maju lagi Di Pilkada Terus katanya Merasa terhormat Kalau didukung Pak Prabowo Ini Pak Anies Tidak punya malu Atau gimana sih Berjuang keras Dia menang jadi gubernur Dan Ujungnya dia Maju melawan saya Pertanyaannya kemudian Bagaimana perasaan Bapak? Ya Bagaimana ya Perasaan saya Saya kira saya juga manusia kan Manusia kan punya perasaan Ya Tebak aja sendiri Bagaimana perasaan saya Kecewa sih Pastinya Karena ya Itu sama aja Dengan dikhianati lagi Ya dipatahkan lagi Padahal sudah sempat bilang Kayak gitu Pak Prabowo Jadi presidennya Pak Ganjar Jadi wakil presidennya Aku terus Di rumah Melongok Ini yang ngomongki Sobonya Lah aku kok Ketua umumnya Malah gak ngerti Coba Uus gak usah Dijengerin Lu kok enak banget Gitu loh Gatuk-gatuk Berat nih Bu Berat serius Ibu sih Dari awal Kekah banget Kayak gitu Coba dulu Kalau Pak Ganjar Beneran jadi wakilnya Pak Pak Prabowo Ya kan Ya pasti Menang Gak akan 16% Gak akan Dihina Lovet lagi Bukankah begitu Teman-temanku Semuanya Gimana nih Kalau komentar kalian Boleh dong Tulis di kolom komentar Sebentar Ini adanya apa ini, siap. Wah, antusiasnya yang seramai itu ya Orang-orang mau ketemu sama Pak Prabowo Terus tadi Pak Prabowo juga Ketemu dengan anak-anak kecil Setiap kali bertemu dengan anak-anak Pak Prabowo Seperti itu Dicium, terus ditanya namanya siapa Umurnya berapa Kayak, wah sebaik itu loh Pak Prabowo Wah, senang banget nantinya Kita akan punya presiden seperti Pak Prabowo Dan juga Mas Gibran sebagai bakalnya Pastinya ini akan membuat Indonesia Kolaborasi antara Pak Prabowo dan Mas Gibran Aku yakin akan membawa Indonesia lebih baik lagi di kedepannya Kita tunggu aja nanti sebentar lagi pelantikan Agak sedih karena bakal berpisah dengan Pak Jokowi Tapi ya gak apa-apa Karena akan mendapatkan presiden baru Pak Prabowo Subianto Wah, jadi gak sabar nih Gimana nih kalau menurut pendapat kalian semuanya Mengenai video kita hari ini Boleh dong, tulis di kolom komentar Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak Sudah menemani aku dari awal sampai akhir Tapi tenang aja, ulangi Dan teman-teman semuanya terima kasih Sudah menemani aku dari awal sampai akhir Sayangannya kita harus berakhir dulu sampai disini Tapi tenang Karena besok insya Allah kita ketemu lagi Jadi jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita Aku Jub-Jub pamit undur diri dulu Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa dan terima kasih